musik kamu kok mau sih memperkerjakan orang ini? kan waktu itu lagi butuh pekerjaan tapi kenapa udah seorang ini juga sih Ed? kan lebih banyak orang yang berkualitas buat jadi supir kamu gak kayak dia cuma anak petani apaan oke aku duduk disini ya boleh boleh akhirnya poyekaman ini udah selesai dan gak ada halangan permisi pak ini ada uang sisa pembangun trek ini saya serahin ke bapak sisa uang poyek pembangunan ini? iya pak betul lebih baik uang itu serahin aja ke orang yang membutuhkan ya kenapa pak diserahin ke orang yang lebih membutuhkan? iya karena saya ingin membantu orang yang membutuhkan selagi kita bisa berbuat baik kenapa tidak? siap baik pak sekarang lebih baik kamu ke kantor ya oke pak bapak gimana? saya masih ada urusan di sini oke pak saya kembali ke kantor silahkan lebih baik lebih baik saya segera ke kantor asuman untuk mencerahkan bahan halo eddy tempat saya sekarang di proyek taman marlin ya baik saya tunggu saya tunggu di depan aja aku mau kasih uang ini ke siapa ya? apa aku kasih uang ini ke pengemis yang ada di jalan? tapi kan gak boleh sama pemerintah oh iya aku kasih aja uang ini ke bahul kan dia lagi butuh buat bapaknya buat bisnis yaudah deh aku kasih aja ke dia halo sayang udah lama di sini? eh sayang enggak kau barusan yang duduk oke kamu tumpen yang ngajak aku ketemuan di sini ada apa? ada sesuatu yang aku mau kasih ke kamu sesuatu? apa yang? surprise dong coba kamu tebak jangan tebak tebakan yang aku lagi pusing sekarang banyak masalah kan kamu tau sendiri ah kamu mah gak asik loh ya apalah sebutin aja ya coba tebak dulu deh ehm pasti kamu mau ngajak aku jalan ke tempat yang itu lagi kan? bukan dong kan kita sekarang udah jalan-jalan ya terus apa yang? taraaa ini apa yang? ini uang loh ini buat kamu buat aku? iya coba kamu buka dulu ini serius? iya serius kamu dapet uangnya dari mana yang? ini loh jadi tuh aku dapet uang dari bos aku nah bos aku itu habis ada pembangunan proyek gitu nah sisanya dia kasih ke aku katanya sudah dikasih ke orang yang lebih membutuhkan kan kamu lagi butuh jadi aku ngajak aja ke kamu makasih yayang kamu baik banget deh oke sama-sama gimana yayang? suka gak? suka yayang makasih yayang kamu udah mau bantuin aku iya yayang sama-sama tapi kamu juga harus berterima kasih loh sama bos aku iya yayang nanti jika aku ketemu sama bos kamu aku pasti bakal ucap terima kasih kok oke yayang aku juga bareng loh sama si edi 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 temen aku pas SMP duduk iya itu oh kenapa yayang? gak apa-apa kok yayang makasih yayang sekali lagi yayang oke yayang sama-sama oh yayang kan kita lagi di taman kita sekalian aja yuk jalan-jalan boleh yayang coba di cek kan? iya pak kira-kira apa ya ed yang aku sakit? wah ini mah mau kok pak terus gimana ed? ini kayaknya harus dibawa ke bengkel deh pak saya cari bengkel terdekat ya pak soalnya saya gak bisa benerin mobil juga pak yaudah lebih baik kamu sekarang cari bengkel aja nanti biar saya aja yang coba memperbaiki ini siapa tau bisa nyala emang gak apa-apa pak iya gak apa-apa silahkan aja baik pak saya cari dulu ya pak iya iya tapi kira-kira apa ya yang rusak? ya abu pas baju turun nanti kontor saya taruh dalam aja kayaknya yang rusak sebelah sini deh ini ayah pasti suka ini aku udah dapet uang buat bisnis ayah dan semoga bisnis ayah sekarang semakin maju semakin lancar wah ini mobil bagus banget punya siapa ya? jadi ingin punya mobil kayak gini tapi iya sekarang aku gak bisa beli deh soalnya kan sekarang lagi gak ada uang tapi kok ke mobilnya dibuka ya tau jangan-jangan mobilnya sedang mau kok entah aku coba bentar 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 kok itu kayak wotok wotok pak Hul kamu ngapain disini Hul? kamu mendiri mobil ini tuh? iya Hul karena mobil ini mau kok Hul kamu sekarang jadi montir bukan kok Hul aku yang bawa mobil ini oh jadi supir sekarang berarti kamu ala toh udah kan aku bilang apa toh harusnya kamu itu dulu kuliah jadi kalau kamu dulu itu kuliah kan kamu sekarang gak jadi supir kayaknya gini tapi Hul tapi Hul dulu itu saya belum punya uang Hul ya elah toh toh masalah uang kamu pikirin makanya jadi orang kaya adah sekarang kamu tau sendiri kan kamu gak kuliah kamu jadi supir kayak gini lihat temen-temen kamu yang kuliah toh mereka sukses-sukses semua aku ini juga sukses tapi Hul sebenernya pekerjaan yang halal Hul jaman sekarang masih mikirin kerjaan halal dan gak halalnya tapi Hul semua orang pasti mencari pekerjaan yang halal Hul kamu sih enak bisa kuliah dan orang tua kamu itu pembisnis dengan orang tua aku itu petani Hul mana mungkin bisa kuliah siapa suruh jadi orang miskin makanya kalau punya orang tua itu yang kaya jangan orang tua petani ayah petani anak jadi supir kayak aku ayah itu tuh pembisnis aku sekarang jadi pembisnis tapi Hul emang pendidikan itu bisa menentukan pekerjaan ya Hul kan yang menentukan pekerjaan itu hanya itu itu Hul kata siapa toh jaman sekarang itu pendidikan yang dilihat sama orang kamu cuma lulusan SMP diterima kerja di perusahaan besar itu gak mungkin apalagi kamu gak punya pengalaman ya Hul, makanya aku kerja Hul biar dapat pengalaman tapi gak jadi supir juga kali emang siapa sih orang yang mau pekerjakan kamu padahal kamu cuma lulusan SMP ada kok Hul buktinya saya kerja Hul pasti orang itu buta kan atau orang itu bodoh gak bisa bedain mana yang orang yang berkualitas tinggi sama rendahan seperti kamu sekarang aku udah bilang Hul aku kerja itu karena attitude aku Hul aduh nih Toh coba kalau kamu dulu itu kuliah pasti sekarang gak jadi supir kayak yang lain coba yang sekarang udah pada sukses ada yang jadi pengacara jadi pembisnis besar seperti aku banyak Toh punya pabrik sendiri akhirnya aku nemuin penggal juga aku harus ke Pak Bos ini pasti Pak Bos udah nemuin lama loh itu kan Bahul itu Bahul ngapain sama Pak Bos coba aku ke sana deh dasar orang miskin loh Paul Edi Pak Bos Pak Bos udah selesai ke kamar mandinya Pak Bos maaf Pak Bos hobinya belum jadi mungkin harus bawa ke penggel Pak Bos oh jadi kamu Ed yang memperkerjakan waktu jadi sepir kamu aduh aku kira siapa nih Toh kan aku udah bilang orang yang kuliah itu bakal sukses nih Edi jadi bos kamu kan iya Gul Pak Edi ini adalah bos aku kamu kok mau sih memperkerjakan orang ini kan waktu lagi butuh pekerjaan tapi kenapa udah seorang ini juga sih Ed kan lebih banyak orang yang berkualitas mau jadi supir kamu gak kayak dia cuma anak petani apaan oh iya kamu kan bosnya dia nah terus juga kamu bareng sama pacar aku sisis kak berarti sekarang kamu udah sukses Alhamdulillah jadi apa kamu di proyek jadi mandor atau direktur direkturnya Direktur wah hebat kamu ya Ed gini Ed kan kita temen ya aku boleh gak minta bantuan kamu minta bantuan apa aku boleh ya pinjam wawang kamu 1 miliar aja boleh ya tapi Ul soalnya aku butuh banget ini Ed iya boleh kok Ul boleh tapi besok pas reunian aja ya Ul soalnya aku sekarang gak bawa uang gak apa-apa Ed yang penting aku bisa dapat uang 2 miliar Ed iya Ul kalau begitu aku beri dulu aja Ed masih ada urusan soalnya oh iya sekitar saran lebih baik orang ini kamu pecat aja deh gak berguna cari sopir yang lain yang lebih berkualitas mas masa direktur sepertinya cuma lulusan SMP enggak malu Ed nanti kamu ya iya Ul nanti aku pikirkan lagi kok Ul iya aku berdua dulu ya iya Ul hati-hati Ul dengerin tuh orang miskin gimana Ed iya Ul sebenarnya mereka mau bawa mobil gareknya kesini pak oh begitu ya udah kalau begitu saya telfon di kantor aja baru menjemput kita iya pak halo Agus bisa menjemput saya sekarang di jalan Kalimantan ya baik saya tunggu oh iya pak tadi kan Baul minjem uang 1 miliar kenapa bapak iya kan kan saya gak punya uang sebanyak itu pak udah kamu tenang aja ya nanti biar pakai uang saya aja dan atas nama kamu baik pak lebih baik sekarang gak mau tutup pak mobil ini gimana yang tempatnya bagus kan bagus kok aku suka mau duduk gimana yang terserah kamu aja ya nah disini kali ya boleh ya udah aku ke toilet dulu ya mau ke toilet ya udah sana oke aku udah duduk sini ya boleh boleh ini yang lain mana ya kok bener-bener juga juga bahul loh loh wotoh ya di eh gimana kabarnya Ed baik kur baik gimana kabarnya kur kamu ngapain ini ini uangnya hur uangnya hur uang sih uang apa ini ini yang kamu pinjam oh ini uang dari kamu Ed dia masih kerja sama kamu kan aku udah bilang Ed pecata aja orang ini udah cukup hur sebenernya waktu ini bos aku hur apa ini bos kamu Ed kamu jangan bercanda ya Ed mana mungkin orang yang lulusan SMP jadi bos tapi itu kenyataannya Hul kenyataan aku sih Ed kamu sih Eh sayang, eh pak bos Kamu disini juga Iya pak bos, gimana, sayang? Ya, kamu tadi bilang ini bos kamu Iya bos aku Iya, aku emang bosnya, dari dulu Iya, jadi ini tuh pak bos aku, waktu diproyek gitu Berarti yang kemarin dibantuin, kasih uang itu Iya pak bos, berterima kasih sama pak bos Berarti ini uang, uang kamu tok Betul, itu uang aku Eh kok kamu kemarin bilangnya kalau kamu yang bosnya sih Tapi hul Udah hul, saya yang suruh edu untuk berbura-bura menjadi bos Karena saya takut kamu itu terkejut dengan keberhasilan saya Ini uang kamu tok Iya hul, itu uang aku Ini aku balikin aja tok, aku minta maaf Aku jadi malu terima uangnya dari kamu Aku balikin aja ya Enggak hul, itu buat kamu Yang penting, kamu jangan ulangi lagi perbuatan kamu ya Tapi kenapa kamu masih mau bantuin aku, tau kan Aku udah jahat sama kamu Gak apa-apa, aku ikhlas bantuin kamu Yang penting, kamu jangan menemekkan orang Karena kesusahan itu bukan dipandang dari pendidikannya Tapi usahanya Jadi sebenernya ini ada apa sih bos? Gak ada apa-apa kok Beneran gak ada apa-apa nih Gak ada apa-apa kok ya Tok Akhirnya ini uang aku balikin aja deh Aku mau aku Terus juga aku pamit aja ya dari sini Jangan hul, lebih baik kita bersama disini dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aku kan udah jalan sama kamu tok Gak apa-apa gul Tapi kamu jangan ulangi lagi ya Makasih ya tok Eh, kamu masih mau menerima aku sebagai teman kamu Ayo udah, ayo duduk Ayo Ayo, cek ya Ayo, cek ya Terima kasih